Intro Selamat malam pemirsa program Maluku Antarnusa kembali hadir menjumpai Anda Malam ini bersama saya Dewi Olivia Tanahitumesing Sejumlah informasi menarik dapat Anda simak Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antarnusa malam ini Ratusan rumah warga di Dusun la ala Kejematan Huamual Kabupaten Seram bagian Barat Terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut Pemuda Batu Merah tuntut kepolisian Segera mengungkap pelaku penembakan terhadap salah seorang rekan mereka Jumat pekan lalu Kini kita ikuti berita selengkapnya Intro Ratusan rumah warga di Dusun la ala Kejematan Huamual Seram bagian Barat Terendam banjir akibat luapan sungai la ala Banjir tersebut telah terjadi beberapa kali dalam dua pekan terakhir Hingga kemarin belum ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat Kepada warga korban banjir Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Seram bagian Barat Mengakibatkan sungai la ala di Kecamatan Huamual Seram bagian Barat meluap Air pun masuk ke pemukiman warga hingga setinggi lutut orang dewasa Selain air, luapan sungai la ala juga mengakibatkan lumpur yang masuk ke rumah-rumah warga Banjir ahad lalu bukan yang pertama kali terjadi Dalam dua pekan terakhir, dusun yang terletak di tepi sungai la ala itu mengalami sedikitnya lima kali banjir akibat luapan sungai tersebut Air yang meluap hingga ke jalan raya mengakibatkan sejumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat mogok Para pengendara terpaksa berhenti dan menunggu hingga air surut baru melanjutkan perjalanan mereka Warga setempat pun bergotong royong membersihkan jalanan dari sampah yang terbawa air sungai Hingga kemarin pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat belum meninjau langsung maupun memberikan bantuan bagi warga setempat Sekretaris dusun la ala Muhammad Rumain mengatakan warga dusun la ala setiap tahunnya selalu kebanjiran terutama saat musim hujan Pemerintah diminta memperhatikan hal itu dengan membangun tanggul penahan air di sungai tersebut Ya kalau apalagi musim barat seperti ini ujang-ujang di sini dusun la ala ini dari dampak kebunjiran itu Itu dia masuk sampai ke rumah-rumah warga Pak? Ya masuk sampai ke rumah-rumah warga Dari Seram bagian Barat, Wahid Hukul melaporkan Pemirsa warga Batu Merah melakukan aksi blokir jalan pada minggu malam Mereka menuntut polisi segera menangkap pelaku penembakan yang menyebabkan satu warga Batu Merah tewas pada bentrok antarwarga Jumat pekan lalu Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur, warga di kawasan Batu Merah melakukan aksi pemblokiran jalan Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes lambannya polisi menangkap oknum yang melakukan penembakan hingga mengakibatkan seorang warga desa Batu Merah tewas Jumat lalu Karenanya mereka menuntut polisi segera mengungkap kasus itu dan menahan pelaku penembakan Kejadian pemblokiran jalan tadi itu keinginan pemuda dan masyarakat negeri Batu Merah untuk segera biaya kepolisian mengunggungkan atau menangkap para pelaku Pelaku baik, pelaku pemotongan dan pelaku penembakan Akibat aksi blokir jalan ini harus selalu lintas lumpuh lebih dari satu jam Sebagian pengguna jalan terpaksa menunggu hingga blokir tersebut dibuka kembali Jalan itu kembali dibuka setelah Kapolres Ambon AKBP Harold Wilson Huay serta Dandim 1504 Ambon melakukan dialog bersama massa di kantor desa Batu Merah Kita sudah ambil klonson burunya, senjata-senjata yang digunakan itu kita sudah amankan Kita mohon waktu nanti sampai dengan ada hal yang disusun dari laporan, kita hubungkan senjata sampai dipakai Itu karun memang dari anggota yang pada saat melalui perturuan Tapi tidak ada tukung-tukunggiran, ada juga orang lain yang terlibat disitu Makanya kita harus beriksa balistik Kendala kemarin, itu harusnya jenazah di otom, jenazah di udelah Kita bisa lihat-lihat dari dia punya klonson, dia akan ada klonson di TKP Jadi saya minta, saudara-saudara sekalian, kita mohon waktu karena itu harus dibuji balistik Pemblokiran jalan ini merupakan kali kedua pasca bentrok antar warga Jumat dini hari lalu Mereka meminta polisi segera mengusut dan menangkap pelaku penembakan terhadap Ibnu Kusuma Seorang siswa SMA yang tewas terkena peluru di lokasi kejadian Kristin Sipahelut, Edy Asril melaporkan Pemerintah Provinsi Maluku tahun ini mendapatkan bantuan listrik tenaga surya Dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bantuan tersebut direncanakan akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo Pada peringatan HPN di Ambon 9 Februari mendatang Provinsi Maluku bersama lima provinsi lainnya di Indonesia tahun ini mendapatkan bantuan listrik tenaga surya Dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bantuan tersebut diprioritaskan bagi rumah-rumah yang belum memiliki listrik Derencanakan bantuan listrik tenaga surya bagi Maluku akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo Pada peringatan Hari Pers Nasional di Ambon pada tanggal 9 Februari mendatang Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Syed Ansegap Menurut Gubernur, saat ini di Maluku terdapat 400 lebih desa yang belum teraliri listrik Bantuan listrik tenaga surya dari Kementerian SDM diharapkan bisa mengurangi jumlah desa di Maluku yang belum teraliri listrik Ada bantuan dari, cuma untuk 6 provinsi, salah satu kita Untuk listrik tenaga surya, dia cukup murah untuk rumah-rumah yang belum punya listrik Saya minta ke Kepala Dinas inventarisir dan kemarin juga diupayakan mudah-mudahan Kalau Presiden datang di Hari Pers Nasional, salah satu agendanya itu penyerahan lampu Itu kepada ya mungkin 5-6 desa, Kepala desa kita undang untuk menerima secara simbolis Terkait dengan bantuan kapal pembangkit listrik bagi Maluku, Gubernur mengatakan situasi politik yang terjadi di Turki saat ini Telah menyebabkan penundaan pengiriman kapal tersebut Kendati mengalami penundaan pengiriman kapal pembangkit listrik dari Turki Namun kebutuhan listrik bagi masyarakat Maluku saat ini dalam kondisi cukup Frida Raiman, Hamzah melaporkan Pemirsa pemerintah kota Ambon berencana merekayasa arus lalu lintas di kawasan Pasar Mardika Hal itu dimaksudkan untuk menghindari penumpukan kendaraan yang berujung terjadinya kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut Hal itu disampaikan penjabat wali kota Ambon F.J. Papilaya dalam tatap muka dengan para juru parkir dan pihak pengelola beberapa waktu lalu di Ambon Papilaya menyebut selain rekayasa lalu lintas pemerintah kota Ambon juga kini berupaya mengembalikan pasar pada peruntukannya Papilaya menilai sebagian dari lapak-lapak di Pasar Mardika maupun pasar terapung dijadikan para pedagang tidak sesuai dengan fungsinya Karena itu pemerintah kota Ambon kini sementara melakukan penertiban terhadap lapak-lapak itu untuk dikembalikan pada fungsinya Papilaya menyayangkan para pedagang tidak menggunakan pasar tersebut sebagai aktivitas berjualan namun dijadikan sebagai tempat tinggal Ini pasar sebenarnya untuk apa? Untuk tempat berjualan atau tempat tinggal? Kau tempat tinggal di rumah? Bukan tempat tinggal di pasar Pemerintah buat pemerintah-pemerintah ini untuk berbelanja, tempat berbelanja, bukan tempat tinggal Saya heran juga Pemerintah lokalan pasar itu tidak siapkan pemerintah yang berjualan Saya kemudian dijadikan sebagai tempat tinggal Sebab kalau tempat tinggal Bisa saja terjadi suatu pasar itu Sampai yang nalami lagi juga bisa terjadi Ya bisa Papilaya berjanji pasar terapung itu akan segera ditata ulang Bukan saja itu lapak-lapak yang selama ini tidak difungsikan dengan baik juga akan ditertibkan Papilaya mengakui pasar Mardika yang sedianya harus dijadikan sebagai tempat berjualan Kini sebagian telah berubah fungsi sebagai tempat tinggal Sehingga pedagang menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan Yang menyebabkan terjadinya kemacetan panjang di kawasan itu Abu Sahubawa, Ungar, melaporkan Berikut dapat Anda ikuti berbagai kegiatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Dalam rangka Pilkada Serentak Tokoh masyarakat talake Nusomokil mengakui konsep Waterfront City Telah digagas oleh wali kota sebelumnya Namun konsep ini baru dapat dijalankan di era kepemimpinan wali kota Ambon Rizad Lohana Pesi Dukungan masyarakat talake terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Rizad Lohana Pesi Syarif Hadler Terlihat dengan adanya penyambutan yang antusias Lokasi kampanye dipadati warga yang telah menunggu kedatangan pasangan berakronim Paparisa baru itu sejak sore Tokoh masyarakat talake Nusomokil menyatakan Warga talake memberi dukungan penuh kepada pasangan Richard Syarif Memenangkan kursi wali kota dan wakil wali kota periode mendatang Somokil mengaku calon wali kota Petahana ini Telah terbukti membuat perubahan bagi kota Ambon dalam periode kepemimpinannya Sementara calon wakil wali kota Syarif Hadler yang menjabat sebagai wakil wali kota Juga memberi kontribusi dan konsep-konsep pembangunan yang baik di era kepemimpinannya Mendampingi wali kota kala itu Hal ini menjadi komitmen kuat warga talake untuk memilih pasangan Paparisa baru pada Pilwakot nanti Menurut Somokil konsep Waterfront City telah digagas oleh wali kota Ambon sebelumnya Kendati demikian konsep itu baru terlaksana di era kepemimpinan Richard Wonapesi sebagai wali kota Somokil berharap jika pasangan Paparisa baru terpilih nanti Dapat mendukung pembangunan rumah ibadah di kawasan itu Hingga saat ini umat kristiani di kawasan talake belum memiliki sebuah gedung gereja representatif Kehidupan toleransi umat beragama di kawasan tersebut berjalan begitu harmonis Hal ini terbukti dengan adanya kehadiran warga talake depan Waringin Batu Gantung yang sama-sama berbaur mengadiri kegiatan kampanye Melki Latusau, Lesarles Polaman melaporkan Peminat tim pemenangan Pantas Luki Watimuri Mengajak warga lata untuk cerdas memilih pemimpin pilkada pada pilkada kota Ambon 15 Februari 2017 Mereka diingatkan untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi kota Ambon Agar pembangunan terus berjalan dengan baik, kota Ambon membutuhkan pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan kuat Serta mampu menumbuhkan solidaritas Karena itu, pemimpin kota Ambon ke depan harus milik masyarakat kota Ambon, bukan milik kelompok atau golongan tertentu Pemimpin Ambon juga hendaknya mampu berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakatnya Pemimpin Ambon ke depan juga harus mampu menembus sekat-sekat partai kelompok maupun golongan Dengannya, pemimpin Ambon tersebut benar-benar milik rakyat Demikian disampaikan Luki Watimuri, pembina tim pemenangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Paulus Kastanya Samlatukonsina pada kampanye tatap muka dengan warga lata Sabtu lalu Watimuri mengajak untuk memilih pemimpin yang cerdas demi masa depan kota Ambon Warga diminta untuk memilih pemimpin tidak hanya karena kepentingan sesaat Kota Ambon menurutnya membutuhkan pemimpin yang mampu membawa perubahan dan kemajuan di segala bidang Karenanya, Watimuri mengajak warga Ambon untuk memilih pemimpin yang memiliki kemampuan serta rekam jejak yang bersih Rekam jejak yang bersih serta memiliki kemampuan yang baik menurut Watimuri hanya ada pada pasangan calon nomor urut 2 Paulus Kastanya Samlatukonsina Yohanis Limba mengaporkan Natal Kristus merupakan peristiwa damai sejahtera yang memulihkan Melalui perayaan Natal Kristus umat Kristiani diharapkan dapat merenungkan kehidupannya Apakah benar-benar telah menjalani dengan senantiasa beriman kepada Tuhan dan menyayangi sesama Banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak menunjukkan umat Kristiani benar-benar taat dan berbakti kepada Allah dengan segenap hati Kuasa dosa memang tidak pernah lelah mencari celah bagi manusia yang selalu tidak waspada terhadap segala bentuk godaan dunia yang sangat mudah membuat siapapun jatuh dan terperangkap Dalam pengakuan manusia tidak pernah merasa puas dengan yang telah dimiliki sehingga rasa iri, dengki, kesombongan, acu, serta kasih yang pura-pura dan hambar mengakibatkan hubungan dengan sesama ternoda dan menjadi tidak harmonis Oleh karena itu melalui peristiwa damai sejahtera dalam perayaan Natal Kristus yang senantiasa dilakukan Umat Kristiani diajak untuk mengakui dosa secara pribadi dalam kerendahan hati kepada Tuhan Urayan ini terangkai dalam perayaan Natal Kristus yang dilakukan keluarga besar masyarakat Sulawesi Utara yang ada di Ambon Sekretaris Umum Gereja Masehi Injili Minahasa Gmim Pendeta Dr. Henry Runtuwene STH MSI dalam hutbanya menyatakan Natal Kristus senantiasa membawa damai dan sukacita Pendeta Henry Runtuwene menegaskan pada dasarnya Natal Kristus adalah peristiwa damai sejahtera yang memulihkan dari yang salah menjadi benar Perayaan Natal Kristus yang setiap tahun dilakukan umat Kristiani diharapkan dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Karena dengannya anugerah keselamatan akan menjadi teladan bagi sesama Wakil Gubernur Maluku Said Sahugruwa dalam sambutannya mengapresiasi perayaan Natal Kristus yang dilakukan keluarga besar masyarakat Sulawesi Utara di daerah ini Melalui perayaan Natal Kristus keluarga besar masyarakat Sulawesi Utara yang berlangsung semarak Wakil Gubernur Maluku Said Sahugruwa berharap kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan di antara sesama dapat diwujudkan dengan baik Boi Nahrum, Cak Tamayla melaporkan Keinginan Jemaat GPM Amah Husu menambah beribadah terwujud dengan diresmikannya Gedung Gereja Ebenhiser Minggu Pagi Gedung Gereja yang dinamai Ebenhiser itu dibangun dalam waktu 2 tahun Suka cita warga Jumat GPM Amah Husu bertambah seiring diresmikannya Gedung Gereja Ebenhiser Minggu Pagi Gedung Gereja Ebenhiser berada kurang lebih 2 km dari pusat pemerintahan negeri Amah Husu Kawasan itu biasanya disebut Naropang oleh warga Amah Husu Sebelum dijadikan Gedung Gereja Ebenhiser, bangunan itu merupakan balai kerohanian Pada minggu pagi, Gedung Gereja Ebenhiser ditabiskan dan diresmikan Prosesi peresmian Gedung Gereja Ebenhiser diawali dengan arak-arakan alat sakramen dari Gedung Gereja Immanuel Prosesi arak-arakan alat sakramen mendapat antusias warga Jumat GPM Amah Husu karena Gedung Gereja yang mereka idam-idamkan selama ini telah diresmikan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Ebenhiser, Meki Lohi dalam laporannya menyebutkan Sebagian dana pembangunan Gedung Gereja itu berasal dari pemerintah kota Ambon, Donatur, dan sumbangan Sukarela Jumaat Lohi berharap keberadaan Gedung Gereja itu dapat dijaga serta membangkitkan motivasi umat untuk beribadah kepada Allah Peresmian Gedung Gereja Ebenhiser dilakukan oleh Ketua Sinode GPM, Pendeta Ajeweri Nusa bersama Gubernur Maluku Said Asagaf Ketua Sinode GPM, Pendeta Ajeweri Nusa menyatakan Gereja adalah bangunan Namun lebih dari itu, Gereja harus dijadikan tempat peminahan umat Umat diminta membangun kebersemahan dalam peningkatan pelayanan di Jumaat itu Gubernur Maluku Said Asagaf dalam sambutannya mengatakan Keberadaan rumah ibadah sangat penting bagi pemerintah provinsi Karena sangat bermanfaat bagi pengembangan iman umat Asagaf berharap Gedung Gereja Ebenhiser oleh Jumaat GPM Amahusu Dapat dimanfaatkan secara baik sebagai tempat beribadah sekaligus pembinaan Acara peresmian dan pentapisan Gedung Gereja Ebenhiser sekaligus dilakukan ibadah perdana Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan Pemirsa warga Jumaat GPM Gatik Galalah Hatiwe Kecil Minggu sore melakukan pembongkaran terhadap Gedung Gereja Emanuel Untuk dibangun baru Aktivitas beribadah Jumaat GPM Gatik Untuk sementara dialihkan ke salah satu gedung di seputaran Jembatan Merah Putih Gedung Gereja Emanuel Galalah Hatiwe Kecil Saat ini sudah tidak dapat lagi menampung Jumaat beribadah Seiring bertambahnya jumlah jiwa anggota Jumaat setempat Selain itu Usia 60 tahun Gedung Gereja Emanuel Membuat fisik hampir sebagian bangunan mulai rusak Keputusan persidangan Jumaat GPM Gatik ke-34 tahun 2016 Menetapkan Gedung Gereja Emanuel harus segera dibongkar Dan dibangun baru Panitia yang dibentuk kemudian menentukan pertengahan bulan Januari Untuk melakukan pembongkaran terhadap Gedung Gereja Emanuel Untuk dibangun baru Minggu sore Proses pembongkaran Gedung Gereja Emanuel dilakukan Oleh Ketua MPH Sino DGPM Pendeta AJW Rinusa Hadir dalam proses pembongkaran itu Masyarakat negeri itu yang merupakan pela dari negeri Galalah Kehadiran warga negeri itu membuktikan eratnya ikatan persaudaraan diantara mereka Ketua MPH Sino DGPM Pendeta AJW Rinusa menyatakan Gedung Gereja adalah tanda kehadiran Allah Dalam kuasa cinta kasih di tengah persekutuan Karena itu setiap orang yang bekerja di dalamnya Harus setia dan tekun Rinusa meminta Jumat GPM Galalah Hatiwe Kecil Membangun kebersemahan orang masudara Dalam pembangunan Gedung Gereja Emanuel yang baru Dalam nama Arab Anak Dan Ruh Terus Dalam nama Bapak Yesus Kristus Dan Ruh Atas nama Warga negeri Saya Mengawali Bapak Setelah melakukan ibadah pembongkaran Gedung Gereja Emanuel Alat-alat sakramen gereja diarak Menuju gedung peribadatan sementara Yang terletak di bawah jembatan merah putih Prosesi arak-arakan itu Diiringi peduan trompet dan disaksikan seluruh warga Jumat GPM Galalah Hatiwe Kecil Panitia Pembangunan Gedung Gereja Emanuel menargetkan Pembangunan Gedung Gereja Emanuel selesai dikerjakan Dalam waktu singkat Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan Semarak Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah Dilakukan keluarga besar Sekolah Dasar Impres 36 Rumah 3 Ambon Dengan pembacaan Rawi Sarafal Anam dan dikemas dalam sikir bersanji Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar para siswa dan guru SD Impres 36 Ambon Rumah 3 Merupakan agenda tahunan Peringatan Maulid Nabi diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan salawat Nabi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 Hijriah keluarga besar SD Impres 36 Ambon Rumah 3 ini Mengusung tema Semangat Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 Hijriah Kita tingkatkan solidaritas antarumat beragama Tema tersebut menurut Kepala Sekolah Dasar Impres 36 Ambon A.E.M.T.Kohi Harus diaplikasikan oleh keluarga besar SD Impres 36 Ambon Dalam meningkatkan mutu pembelajaran di lembaga itu ke depan Kepala UPTDE Umalian mengapresiasi peringatan Maulid yang digelar keluarga besar SD Impres 36 Ambon Dikatakan walaupun dilaksanakan di bulan Rabiul Akhir Namun hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan ini Penuh semarak sebagai momen untuk menggugah kesadaran menjadikan Nabi Muhammad Sebagai suri tolah dan bagi umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat terutama di sekolah Ustadz Selamet Divinubun dalam hikmah maulidnya Mengurai kisah sejuta mutiara hikmah yang tersirah dalam barzanji Ustadz Divinubun menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW ketika lahir dalam kondisi yatim Dan dipelihara pamannya Abdul Muttalib Dan ketika hijrah serta dipanggil menghadap Allah SWT Dikatakan figur luhur yang diutus Allah SWT Untuk membawa risalah bagi umat manusia di muka bumi pada masa jahiliah Untuk merubah pribadi manusia menuju masa terang-benderang Ustadz mengajak agar sirah Nabi jangan hanya dibaca pada bulan Rabiul Awal saja Akan tetapi harus diaktualisasikan sepanjang masa Melalui peringatan maulid Nabi Muhammad ini Ustadz berharap agar keluarga besar SD Impres 36 Ambon Untuk lebih memperkokoh tali silaturahmi Persaudaraan kebersamaan antar sesama Di penghujung maulid ini dipentaskan seni yang bernuansa islami oleh para siswa Edy Azril, Kristin Sipahelut melaporkan Ikatan Bidan Indonesia Cabang Ambon menggelar pelatihan bagi para bidan Kegiatan tersebut merupakan salah satu syarat Untuk mendapatkan surat tanda registrasi profesi bidan Mengacu pada undang-undang tentang registrasi dan perizinan tenaga kesehatan Kebijakan untuk resertifikasi dilakukan melalui penilaian portofolio Yaitu selama 5 tahun wajib mendapatkan 25 kredit profesi Dua kredit profesi diantaranya diperoleh melalui pelatihan Mid-Wifery Update atau MU Yang diselenggarakan oleh organisasi profesi MU diadakan dalam rangka menjaga mutu serta meningkatkan keterampilan dan kompetensi bidan Sehingga dapat memberikan pelayanan berkualitas terhadap kesehatan ibu, bayi, balita, dan kesehatan reproduksi Menindaklanjuti hal tersebut, pengurus Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Ambon Menggelar pelatihan MU bagi para tenaga bidan di daerah ini Pelatihan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan surat tanda registrasi atau STR bidan Sekretaris IB daerah Maluku, Beti Sayertian, mengatakan Kesiapan bidan untuk memberikan pelayanan kebidanan berkualitas menjadi kebutuhan yang mendasar Bidan yang menjalankan praktek harus kompeten Yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi Izin praktek diberikan dalam bentuk surat izin praktek bidan atau SIPB Untuk mendapatkan SIPB, syaratnya adalah memiliki surat tanda registrasi atau STR yang masih berlaku STR berlaku selama 5 tahun Ketua IB Cabang Kota Ambon Magdalena mengatakan pihaknya terpanggil untuk menyelenggarakan kegiatan MU ini untuk perpanjangan STR dimaksud Kegiatan tersebut diikuti para tenaga bidan dari Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Marat, Pulau Buru, dan Maluku Tenggara Diharapkan para peserta pelatihan itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan Sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi khususnya di Kota Ambon Krisin Sipah Helut, Edi Asril, melaporkan Rumah Beta Timur dan Badan Ekonomi Kreatif menggelar diskusi Kota Musik untuk Perdamaian Sabtu Siang Diskusi itu menghadirkan beberapa musisi papan atas tanah air Di antaranya Glenn Fredly, Tompi, dan Rido Seleng Diskusi Kota Musik untuk Perdamaian ini digelar di Cafe Workshop Sabtu pekan lalu Diskusi yang dipandu wartawan senior Rudy Fovit menghadirkan sejumlah musisi papan atas tanah air Sebagai narasumber, antara lain Glenn Fredly, Tompi, Rido Seleng, dan Aldo Sianturi serta Franky Raden Para musisi ini mengaku kagum dengan budaya Maluku Mereka pun mengakui talenta-talenta yang dimiliki anak-anak Maluku Khususnya dalam bidang seni dan tarik suara Hal ini menjadi modal dasar menjadikan Kota Ambon sebagai kota musik Menurut mereka, melalui musik pun perdamaian bisa dibangun Karena pada dasarnya setiap orang menyukai musik Bakat dan talenta yang dimiliki orang Maluku dalam dunia musik dan tarik suara Bisa menjadi modal untuk perdamaian Maluku punya peran besar Punya hari ini punya posisi yang sangat penting untuk berbicara tentang perdamaian Tidak hanya untuk Indonesia, tapi sebagai laboratorium perdamaian Maluku ini penting untuk bisa berbicara Tidak hanya level nasional, tapi dunia hari ini Aldo Sianturi, salah seorang narasumber yang juga adalah CEO musik bagus Belief Digital berjanji akan mendirikan industri musik di Kota Ambon ... Seorang narasumber yang tegurих ... Barat sebuta bye-bye, cari samping alitagai, nanti pulang mama bisa bakalaan Menurutnya, politik dunia musik lebih gila dari politik partai Lewat musik, orang menuangkan inspirasinya Lewat musik pula, permusuhan bisa menjadi perdamaian Sejak 2011 lalu, kota Ambon telah dicanangkan sebagai kota musik Diharapkan dengan pencanangan itu, talenta anak Ambon bisa lebih digali Untuk berprestasi baik di tingkat nasional maupun dunia Di Sinsipah Helut, Edi Asril, melaporkan Terima kasih telah menonton!